Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke dulur kembali lagi di channel saya kali ini saya akan sharing atau berbagi sedikit tentang otomotif khususnya roda 4 dan khususnya lagi mobil yang sudah tidak mudah lagi atau mobil tua ya yang biasanya banyak mengalami keluhan-keluhan atau kendala dalam hal permesinan yang sering rewel ataupun kelistrikan ataupun yang saya alami kemarin adalah overhead ya video kali ini hanya pengalaman yang mungkin bisa bermanfaat bagi teman-teman yang khususnya masih awam dalam hal otomotif seperti saya juga masih awam jadi ya pasalannya kita berbagi kebetulan yang saya punya ini adalah Daihatsu Zebra Espas jenis pick up jadi ya ini real untuk bekerja, untuk muatan berat-berat tahunnya tahun 2002 jadi ya bisa dibilang sudah tidak mudah lagi wajar kalau banyak kendala jadi ceritanya 3 atau 4 bulan kemarin mobil saya ini sering mengalami overhead dibuat jalan kurang lebih di 10 atau 15 km temperatur suhu sudah naik ke maksimum nah kalau sudah panas mesinnya ini ya otomatis pikiran saya langsung tertuju masalah terletak di radiator karena saya juga masih awam dalam dunia otomotif ya langsung saya bawa ke bengkel khusus radiator disitu disitu langsung di preteli dicopot kemudian langsung di cek ada yang bocor apa tidak ternyata tidak ada yang bocor jadi ya cuma dipersihkan saja istilahnya disogrok nah setelah selesai service radiatornya dipasang sama tukang bengkelnya kemudian dites sirkulasinya aman ternyata dan gak ada yang bocor ya sudah saya bawa pulang dan besoknya saya buat jalan kurang lebih ya masih sama 10 sampai 15 km ternyata masih mengalami overhead nah disitu saya mulai agak panik kenapa kok sudah di service tapi masih mengalami overhead dikarenakan saya juga gak begitu paham tentang mesin atau otomotif ya terpaksa saya bawa lagi ke bengkel radiator tapi di tempat lain nah setelah sampai di bengkel radiator ya saya ceritakan kalau kemarin itu sudah service radiatornya sirkulasi normal gak ada yang bocor nah disitu tukang bengkel juga agak bingung dites juga sirkulasinya masih normal gak ada yang bocor dan terakhir itu dibuka tutup radiatornya dan masalahnya cuma sepele nah tutup radiatornya itu kan dibaliknya ada seperti tonjolan itu ya kayak pendilan itu hilang nah seperti ini ini punya saya yang kemarin yang bermasalah ternyata hanya gara-gara sepele seperti tutup radiator yang hilang tonjolannya atau pendilannya ini sirkulasinya itu jadi keluar ke tandun air untuk air cadangan radiatornya jadi pantas saja kemarin kok air yang ada di tabung cadangan atau tandunya ini kok jadi ikut panas eh ternyata cuman tutupnya ini ada yang hilang pendilannya bagi teman-teman yang mempunyai atau memelihara mobil khususnya yang mobil tua dan masih awam tentang permesinan mobil atau otomotif kalau mengalami overhead seperti saya alangkah baiknya jangan terburu-buru dibawa ke bengkel atau tukang radiator lebih baik diperiksa sebisa mungkin contohnya seperti saya tadi tutupnya dulu diperiksa masih lengkap apa tidak jika ditutup masih rapat atau longgar kemudian bocor apa tidak lalu pengecekan oli olinya itu tercampur dengan air apa tidak kalau tercampur dengan air biasanya itu ada buih-buihnya putih cara mengeceknya kalau mobil saya ini di bawah jog driver ada stick untuk pengecekan oli oke mungkin cukup sekian dulu sharing dari saya tentang sedikit informasi tentang otomotif terutama bagi teman-teman yang masih awam dalam bidang permesinan mobil terima kasih sudah mampir di channel saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati